Calon hukum tua Desa Watumia Kecamatan Eris nomor urut 3, Fana Sepang berhasil terpilih menjadi hukum tua terpilih Desa Watumia Kecamatan Eris untuk periode jabatan 2017-2023. Sepang berhasil unggul atas dua calon hukum tua lainnya yakni Hendrik Supit nomor urut 1 dan Martin Pandelaki nomor urut 2 dalam pilut Desa Watumia yang dilaksanakan selasa 25 April 2017. Dalam proses penghitungan suara yang dilakukan pada pukul 14, Sepang memperoleh sebanyak 467 suara, sementara Pandelaki memperoleh 134 suara, Supit memperoleh sebanyak 88 suara, suara tidak sah sebanyak 1 suara. Proses penghitungan suara di Desa Watumia yang dilaksanakan usai pencoblosan dilaksanakan secara demokratis dengan diawali pembacaan pernyataan sikap siap menang, siap kalah dari ketiga calon. Tanda tangan di bawah ini, nama lengkap, Fahna Sepang, dengan ini menyatakan bahwa saya, satu, siap menang dan siap kalah dalam pemilihan hukum tua Desa Watumia Kecamatan Eris. Ada pun jumlah surat suara yang dicoblos yakni berjumlah 690 surat suara dari sebanyak 821 surat suara yang digunakan dalam pilut di Desa Watumia. Dengan demikian, sisa surat suara yang tidak dicoblos yakni sebanyak 131 surat suara. Diketahui Fahna Sepang adalah calon hukum tua Desa Inkanbeng. Ia menjabat sebagai PLT hukum tua Desa Watumia kurang lebih 2 tahun. Sementara dua calon lainnya yakni Hendrik Supit dan Martin Pandelaki adalah mantan hukum tua Desa Watumia. Dari Watumia, Kecamatan Eris, Minasa, Kristian Tangkere, melaporkan.